disini tempatnya di warung pojok Mbak Yuni yang ada di kota baru pusat perkotaan Yogyakarta warung pojok Mbak Yuni bisa menjadi rekomendasi ini merupakan warung di pinggir jalan yang menyediakan aneka ragam makanan rumahan warung pojok Mbak Yuni ini berada di jalan Dewa Oka nomor 3 kota baru Gondokusuman Yogyakarta tepatnya berada di samping gereja untuk jam bukanya setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga pukul 1 siang ya warung ini memang buka di pagi sampai siang hari saja jadi perlu di selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati telur gubel gabur ini dimasak dengan banyak minyak ya rasanya nikmat dengan pilihan lauk yang beragam disini harga di tempat kuliner Jogja ini sangat murah meriah biasanya nasi ditambah sayur dan juga telur dibanderol dengan harga Rp11.000 saja dengan harga yang sangat murah meriah itu kamu bisa kenyang sepuasnya di warung pojok Mbak Yuni ini ini dia bestsellernya makanan disini yaitu telur gubel gabur dan rasanya benar-benar bikin nagih warung pojok Mbak Yuni ini ada dari tahun 2007 dulunya warung tersebut dirintis oleh neneknya berupa warung semi permanen kemudian dilanjutkan oleh Mbak Yuni dengan sistem bongkar pasang warung tenda kalau jualannya dari dulu sama yaitu menu ramesan masakan Jawa bagaimana sih cara bikin telur gubal gabur sangat gampang telur gubal gabur itu adalah telur dadar pakai daun bawang tambah tepung terus digoreng sampai kering biar crispy nah begitu caranya dan kalian pengen tahu nggak satu keunikan dari telur gubal gabur atau masakan disini nah telur gubal gabur ini yang saya tahu masaknya menggunakan tungku atau bukan dari kompor gas jadi sangat alami sekali ya kata Mbak Yuni sih kalau pakai tungku dengan menggunakan arang masakannya jadi lebih tanah atau matang secara menyeluruh oke demikian tadi kulineran hari ini sampai ketemu di kulineran berikutnya bye bye assalamualaikum